Halo semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan gue Akcil Dan di video kali ini gue bakal bermain MCL ya Dengan full squad guys ya Ini full squad kayak ini guys ya Ada Bapak Zama, ada Jack Quinn ya Ada Ayang guys ya Ada Alkazan dan ada Enhinjar guys Dan di MCL kali ini gue bakal bermain 3 hero berbeda guys ya Hero apa aja bang? Hero yang mengandung unsur Metachiki guys ya Ada Johnson, terus yang kedua ada Yin Dan yang terakhir pastinya Julianto dong ya guys ya Jadi apa bang Akcil? Jadi ini adalah MCL berkedok tutor hero Metachiki Jadi jangan lupa ditonton videonya sampai habis ya Karena ini 3 game Dan jangan lupa juga guys ya Buat kalian yang belum like, belum subscribe Mungkin bisa dibantu like, subscribe dulu ya Dan kita langsung gaskin aja kali ya Kita gaskin ya battle ya, let's go Oke kita sudah battle guys ya Tinggal menunggu musuhnya ya Dan musuhnya adalah Taramak Jreng Squad Bismillah, oke Dan kalau kalian perhatiin Di sebelah kanan ada Pepe Anjela ya Cuman Anjelanya agak lain Ini siapa yang edit ya guys ya Kampret sekali ya Anjelanya jadi gitu Cuk, cunong ya bahasanya guys ya Nah ini adalah bracket MCL kita di minggu ini guys ya Squad 6-6-6 melawan Squad Bismillah ya Lawan dari Bapak ini Squad Bismillah bersiaplah untuk bertarung Oke kita sudah di draft pick Dan sepertinya draft pick kita agak maju dikit Langsung ke line up ya guys ya Nah ini dia guys ya Line up team kita ada siapa aja bang? Oke yang pertama ada Top Global Joy Season 1 ya guys ya Alkazan ya Terus ada Top Global Yin 1 ya Bapak Zama ya Terus juga ada Ayang guys ya Jack Queen ya disini dia pakai Odette ya Top 1 Odette Season 1 Sik-sik-sik Terus ada Anu ya Jongsung ya Kita pakai Jongsung disini guys Yang terakhir ada Top Global Aldous guys Jadi disini kita pakai Meta Johnson X Odette cuy Kelas guys ya Johnson X Odette ini Meta yang lumayan lama sekali ya Meta jadul guys Tapi kita pakai lagi disini ya Apakah bagus atau tidak Nanti kita lihat di ingamenya saja ya Btw gue bakal share emblem terbaik ya Buat Johnson guys ya Gue sarankan ya Recommended by AXYAL Ini emblemnya guys Di talent pertama kita isi dengan cooldown ya Di talent kedua kita isi dengan Tenacity Dan yang terakhir ada meledak-meledak ya Yang kalau yang terakhir bisa dua opsi guys Bisa meledak atau pakai support yang atas itu guys Tergantung gameplay ya Kalau kalian suka gameplaynya merusuh buff di early ya Gue sarankan pakai talent yang meledak guys Yang akhirannya ya guys ya Karena itu ada damage buat buff guys Mantap jiwa Oke emblem sudah dan kita langsung saja Kelu di Hink Screen guys ya Tara Nah ini dia guys ya Squad Bismillah terdiri dari Ivo Skarmudo Oke Adek gemes ya Dan Patrick ini gak ada namanya ya Hilang guys aja ya Xboxnya namanya Phantom LF Dan terakhir ada Lancelot Ben Oke Mantap sekali guys ya Seperti biasa ya Sebelum masuk ke gamenya ya Buat kalian yang sibuk gak sempet push rank ya Kan mojoki bisa klik linknya ada di deskripsi guys Dan kita langsung saja ke gamenya ya Let's go Teruntuk kalian user Johnson guys ya Gue sarankan kalian wajib membeli item ROAM yang berwarna merah guys Kenapa bang? Karena disitu kalian bisa comboin bersama dengan item fleeting time ya guys ya Comboin gimana bang maksudnya jadi gini guys ya Item ROAM merah itu bisa buat kita banyak asisnya guys Walaupun kita gak pukul musuh Asalkan kita di deket temen kita yang lagi perang Kita bisa dapet asis guys Kalau kita dapet asis Item fleeting time yang nanti kita udah beli Itu bakal aktif ya guys ya Pasifnya ya Itu ulti kita jadi lebih cepat guys ya Makanya kadang ada yang di komen kan Bang kok jongsong ultinya cepat sekali Nah itu guys ya Combo item ROAM merah bersama dengan fleeting time Dan disini karena kita pake talent yang terakhirnya meledak ya guys ya Kita bisa ambil yang kecil ini guys Buff yang kecil ya Kalau lancelotnya jungler musuhnya gak dateng Kita ambil sekalian aja guys ya Buff birunya ya Soalnya ada mini peri di bagian atas tuh guys Kemungkinan besar lancelotnya bakal kontes kesana ya kan guys Lancelotnya gak langsung kesini guys Dia abis kontes mini peri ya Jadi ini kita bisa ambil nih kayaknya nih Please please ambil dong Kita siap-siap ya skill 1 Nice sekali cuy Skill 1 petripa ya guys ya Kita mendapatkan buff biru Mantap jiwa ya Early game yang cukup baik guys ya Kita dapet buff ya Musuhnya gak dapet buff Ini kita tolongin dulu guys Bapak aldosnya godland ya Sepertinya guys disini guys Kita bisa pukul-pukul Franco tuh Sakit ya guys ya Jongsing ini guys ya Kampret sekali emang ini hero guys Udah sakit ya Ada damage-nya ya guys ya Di early Dia juga kalau udah level 4 bisa combo kemana nih Kita sampah Waduh Gak kena ya guys ya Kampret sekali ya Kurang damage kita guys skill 1-nya Udah gak apa-apa ya guys ya Ini kita gaskin ya Batrick-nya ya Kita kasih center-center manja ya guys ya Skill 2-nya namanya center 2 guys Dia langsung sekarat dan menge-heal ya Itu BTW ada first blood dari Bapak Yin ya Mungkin karena anu ya Lancelotnya belum level 4 guys ya Karena buff-nya kita ambil Terus kemana bang kita Ambil minion mid guys ya Kita ambil minion mid ini nih Biar kita level 4 guys Kalau minion yang mau ada turtle itu ya Kita ambil minion mid Gak apa-apa guys ya Untuk romer-romer ya Nah kita udah level 4 nih Jadi apa bang kalau level 4 Kita gaskin ya Bersama ayang guys ya Johnson X Odet ya Kemana Nits let's go ya Aduh-duh Kita cosplay Bapak Zan ya Semoga aja gak nabrak-nabrak guys ya Nah ada perangku terlihat Kita tabrak saja 2 Oke skill 1 Skill 2 Center-center Nice banget ya Aduh dapet kita co Say sorry guys Say sorry guys Harusnya killnya bukan punya kita ya Tapi gimana ya Terlalu sakit ya Tuh guys gak apa-apa ya Kita gak punya emote itu ya Jadi kita kasih emote Anu aja ya Terus item pertama Buat Johnson Gue sarankan langsung Beli fleeting time aja guys ya Kalau kondisi kita Menang sekali guys ya Tapi Bapak Zan kita ya Johnson kita Itu selalu beli fleeting time guys Mau menang Mau kalah Tetep beli fleeting time ya guys ya Yang penting bisa Kombo kemanaan it Gasket Oke ngelek Ngelek guys ngelek guys Waduh kok gak bisa gerak ya Oh analognya gak dipencet Sik-sik-sik-sik Kita-kita pura-pura ngelek coy Kita pura-pura ngelek ya User Johnson ya Kalau kalian abis nabrak Kita diem guys ya Pura-pura ngelek Terus kemana bang Sabar ya guys ya Kita coba bantuin Turtle dulu Niche Kita bantuin Bapak Zanat Turtle ya Oke Udah pasti dapet Kita recall aja guys Karena ultimate kita Bentar lagi ada ya Masih sekitar 5 detik lagi guys ya Sepatunya Gue disini pake sepatu cooldown ya Pokoknya kita cooldown-culdown ya Biar kita bisa langsung Kobok kemana Niche Oke guys ya Yang sudah masuk Di dalam mobil ya Bang coba tabrak MM Gue like plus subscribe Oke guys ya Kita akan menabrak MM ya Duar ngelek sekali coy Musuhnya gak sadar Kalau dia di ulti aldo guys ya Jadi dia masih dirumput aja coy Padahal udah jelas-jelas Aldosnya Ulti ya Ini kita kita pukulin guys ya Lancelotnya datang ya Kita pukulin ya Kita setun-setun palanya Nah itu dia Kita setun Kita skill 1 Boop Oke Tapi belum cukup damage ya Back up kita guys ya Jadi apa bang Jadi sabar lagi Kita tunggu ulti lagi guys Oke nice sekali Kiling menyepri dari bapak Enjoy Ini prangkonya ngapain ya guys ya Gis Samrat sekali dia guys Terus kemana bang Kita clear minion mid dulu kali ya Karena Apa Odet kita ya Yang kita belum ano ya Belum Apa namanya guys Belum pernah clear minion mid Kasian dia guys ya Biar ada Itemnya ya Nah Kita udah clear minion Terus kita langsung Gaskon di bawah ya Langsung nos aja guys ya Nging Dudududu Nice sekali Dapet batrik Oke Terus kita cari lancelotnya Nah ini lancelotnya Recall disini Sik-sik-sik Dikira kita tidak tahu ya guys ya Anjas lah lancelot Boleh-boleh Itu mau recall disitu guys ya Dikira kita buta map coy Jongsung mapek nih guys Sik-sik-sik-sik Sabar ya Ini kita bisa plating-plating Dikit guys Lumayan guys Dapet gold ya Oke Batriknya sepertinya disana ya Nanti kita lock lagi ya Pokoknya kita lock Batrik terus-terusan Apa itu Bismillah menang MCL Iya coy Nama squadnya Anu ya guys ya Ngeri-ngeri ya Gue jadi gak enak nih guys Mau menangin game ini guys ya Tapi gak apa-apa lah ya guys ya Namanya juga game ya Ada menang ada kalah Kita gas kan batrik disini Duar Lah Batriknya mana guys Waduh kampre Ternyata batriknya dirumput situ ya guys ya Kita petri Oke Skill 2 Skill 2 Dikit-dikit ya Nice sekali Killing menyepri dari ayang coy Oke Laskangode Terus kemana bang Kita coba hancurkan turret ini dulu guys Kita udah jadi fleeting time ya Di menit 5 ya guys ya Mantap jiwa ya Ulti kita bentar lagi ada nih Ultinya 5 detikan nih Kalau udah jadi fleeting time Kita bakal enak sekali guys Kita bisa nabrak musuh Ulti kita lebih cepat ya guys ya Langsung aja guys Kita gas kan Pakai mantra bang Oke Kemana nits Let's go guys ya Bang log batrik lagi bang Oke nah Ini dia guys ya Aldosnya ulti Kita langsung nose aja Batrik 2 Oke skill 1 ya Nah Gusit guys Ayang sakit banget guys Odet sakit sekali guys ya Anjay coy Lumayan ya Kombo odet ini bisa-bisa guys Bisa dipake nih guys ya Jangan-jangan season depan Gue push odet nih Kalau gak Julian ya guys ya Sik-sik-sik Nanti anu ya Gue vote ya Gue buat vote guys Di tab komunitas ya Buat season depan Gue push apa nih guys ya Julian atau Gusin Atau Kadita Atau Odet ya Nanti bisa dibantu vote guys Di tab komunitas guys ya Dan buat kalian yang belum tau Ini adalah pohon wipol guys Kita pukul pohon wipolnya Oke Nice sekali ya Kita langsung saja Jalan sama jongsung ya Eh sama jongsung Sama Odet ya Bang coba ngetik bang nih Mengetik sambil berjalan Hah itu guys ya Kelas ya guys ya Mengetik sambil menyitir Oke Hati-hati Kita nose guys Mantap sekali ya Hati-hati ya guys ya Gue udah terbiasa naik Sama mobilnya Bapak Zen ya Jadi gue lumayan bisa main Jalan langsung guys Luar naik sekali ya Malah dapet turet Cukup Kampus guys ya Anjay lah Oke tapi mati cuy Lancelotnya guys Ayang kita terlalu sakit ya Emang ayang ini suka nyangkiting ya Gis Enggak maksudnya Odet ya Sakit sekali Demikinya guys ya Dan setelah kita baru nabrak Ulti kita langsung mau ada lagi guys Cuma 1 detik lagi Langsung jalan ya Enak sekali ya Kombo ano ya Roa Merah beserta Dengan fleeting time Apa itu tunggu late game Kayak las Tunggu late game Gisya kata Lancelot Sik-sik-sik Kita ketik lagi Gisya Bang lock Lancelot bang Karena dia anu tadi Oke Uh hampir kena ya Gisya Kita coba lock lagi ya Karena dia bilangnya Tunggu late game Gisya Tunggu late game bos Kita kejar ya Lancelotnya Di dalam turet Gapapa gas Duar oke Kita petri Kita skill 1 ya Terus gimana bang Recall Neskali Gisya Udah recall Langsung jalan sama Jongsung Beraninya Keroyokan Sik-sik-sik Lancelotnya anu Gisya Mengamuk dia Sepertinya Gis Jadi apa bang Kalau musuhnya seperti itu Kita lock lagi Gisya Lancelotnya terlihat Kita langsung Nose aja Tabrak Lancelot Buar oke Skill 1 Nah itu dia Lancelot meninggoy lagi Gisya Sik-sik-sik Boleh-boleh ya Gisya kita ya Menyetirnya Oke nice banget ya Kita udah jadi dominan S Gisya Itu S-Bugnya Bisa mati gak dia Oke Bukti kita bentar lagi ada ya Ayo-ayo Odet Odet Let's go Kita gak askin Waduh malah Bapak Aldos yang masuk Gisya Kampret sekali ya Jadi apa bang Jadi kita pura-pura nabrak Karena apa bang Karena Jongsung kita Hanya untuk Odet seorang Gisya Kayak lah situ BTW apa Lancelotnya musik Anja sih Paling musik ya Info judulnya Gisya Info judul musiknya Apa bang ya Penasaran gue Gisya Kira-kira Lancelotnya pake musik apa ya Kalau kalian tau Tulis di kolom komentar Gisya Keren-keren ya Keren ya Lancelotnya Gisya Dia udah musikan cuy Bahaya ini Gisya Let's go Gis Kita jalan lagi ya Gisya Kemana Nits Apa tuh Empok Jero Empok Jero Oh musiknya Empok Jero Ada ya musik gitu Gisya Kita gas kan Franko duar Waduh Flicker cuy Frankonya Gisya Kampret sekali ya Curang dia Gis Curang flicker ya Frankonya Gis Nge-cheat dia ya Gisya Yaudah lah ya Gapapa ya Karena ultinya cuma sebentar doang Gis tuh liat Gis 11 detik 10 detik lagi Kita sudah ada ulti lagi cuy Mantap sekali ya Kita disini pake sepatu cooldown ya Sepatu yang merah Gis Terus juga pake fleeting hitam ya Jadi cepat sekali ultinya sudah ada lagi Kita gas kan menggunakan mantra Kemana Nits Let's go ya Mau nabrak siapa Bang Cil nabrak seluruh dunia Gisya Kita nos lah aja Langsung duar Nice banget Dapet seluruh dunia ini Gis Waduh Gis Ayangnya ditarik cuy Sama Franko Gisya Yaudah lah Oke hampir selama dia Udah pake flickernya Gis Tapi harus terseuzun Disitu rupanya Gisya Kalau udah gini Gimana Bang Kita langsung jadi mobil saja Terus kemana Bang Kemana Nits Kita puter-puterin base saja ya Bang Coba muterin base Musuh sampai 80 juta kali Oke kita akan memutari base Kita selosantui Nah sudah di N ya Gisya BTW kenapa ya Gue sering macet Gisya Ketika mau N ya Itu ML gue ngeframe ya Di kalian ada juga gak Gisya Yang kalau mau N terus MLnya ngeframe Gis Kalau ada yang sama kasusnya kayak tadi ya Ngeframe ngeframe gitu Solusinya ada tulis di kolom komentar Gisya Gue pengen mengetahui Gisya Oke game 1 mantap sekali ya Kita menggunakan Johnson X-O-Date ya Musuh auto ketar-ketir Gis Kelas ya Terus kita lanjut ke babak selanjutnya ya Disini Sik-Sik-Sik akan melawan siapa nih Squad Sik-Sik-Sik Ayo dong kita langsung saja ready Abis ready kita battle langsung ya Gisya Untuk menemukan musuhnya nih Nah ini dia Gisya Musuhnya adalah Tara Oke Garon X Garong ya bacanya Gisya Dari logo squadnya Dia udah punya logo squad sendiri ya Garon X ya Gisya Sepertinya ini adalah squad Bukan kaleng-kaleng ini Gis Squad hebat ya Gisya Jadi apa bang jadi kita harus berhati-hati nanti di game ini ya Gisya Nama squadnya bagus coy Dan ada logonya ya Gisya Garon X Lawan dari babak ini Squad Garon X Bersiaplah untuk bertarung Nah ini dia Gisya Kita sudah di draft pick Dan seperti biasa draft pick Kita langsung lewati saja Menuju ke line up ya Gisya Nah ini dia Gisya Line up team kita nih Ada siap aja bang Oke yang pertama ada Al-Kazan ya Eh jangan pakai nama Gisya Kalau nama sama semua ya Kita sebutkan hero ya Ada Khalid Ada Aldos Ada Novaria Ada Yin ya Dan terakhir ada bapak Cow guys Disini gue pakai Yin jungler ya Cosplay bapak Zama guys Main Yin di depan bapak Zama Coy top 1 global Yin guys ya Sik-sik-sik Bang share emblem buat Yin dong Nanti gue like plus subscribe Oke guys ya Emblem buat Yin ya Seperti ini guys ya Ini adalah emblem yang dipakai Zama juga guys Top 1 global Yin ya guys ya Di talent pertama diisi dengan thrill ya Di talent kedua diisi dengan master assassin Dan yang terakhir di talent ketiga Menggunakan lethal Ignatian guys Biasanya sih ada dua juga guys Kalau yang terakhir ya Bisa lethal Ignatian Atau yang lari itu guys Yang gambar sepatu guys ya Tapi jujur aja gue lebih suka pakai yang ini ya Yang membakar guys ya Karena damage-nya lebih plus-plus coy Mantap sekali guys Oke emblem udah Terus kita kemana bang Kemana niche Kita langsung saja ke loading screen guys ya Nah ini dia guys Squad Garon X Ada siapa aja bang Oke yang pertama ada Mustik Orang ya Yang di sebelahnya ada 29 Love Kunbo Love 09 Oke bang palir ya Terus di sebelahnya ada Bapak Alpa ya guys ya Namanya Youtube Oke samaan ya Kita sama-sama Youtube nih Terus yang di sebelahnya lagi Ada Florindia Namanya Siapenit Sabita ya Di sebelahnya lagi ada Devil Black Kelas Mantap sekali guys ya Oke kira-kira gimana Gameplay Yin ya guys ya Tutorial Yin by AXCYL Langsung saja kita ke gamenya guys Let's go Yang pertama Sepatu buatinnya Sepatu jungler Itu ada dua guys Bisa pake yang merah Atau pake yang biru guys Tapi gue lebih suka Pake yang biru guys ya Untuk rotasinya Gimana bang Kita bisa rotasi ya Kita buff awal Itu buff yang di arah XP lane guys Karena apa bang Karena biar kita rotasinya Ke god lane nanti ya Oh iya guys Disini gue lupa ya Tadi skill 1 gue Harusnya dipencet Di detik 18 guys Atau detik 17 ya Cuman karena tadi Kita sibuk Rikol-rikol bersama dengan Bapak Aldos ya guys ya Jadi kita lupa ya Gak apa-apa ya Jadi buat kalian ya Yang ngebuff ya Pake Yin Diusyakan skill 1 Dipencet di detik 18 Atau 17 guys Biar cooldownnya Lebih cepat ya guys ya Terus kemana bang Kita kan abis Ijo-ijo itu ya guys ya Terus kita langsung Memukuli bapak Buff biru ya guys ya Nah ini dia guys ya Kita pukul-pukul Selaw Santu ya Nah kita udah Pukulin buff ungu Terus kemana bang Kita pukulin nih guys ya Kita fokus cari Level 4 terlebih dahulu guys Itu di atas Ada first blood ya Nice sekali guys ya Pokoknya kita level 4 dulu Terus kita bisa menculik Marksman di atas Atau romernya guys ya Karena ini romernya adalah Florin Yang enak sekali Buat diculik guys ya Dan irritailnya Juga sudah meninggo ya Jadi apa bang Jadi kita bakal mencoba Menculik bapak Florin ya Eh bukan ya Ibu Florin guys Nah ini ada ibu Florin Satu dua Pukul-pukul Ulti Skill dua Nah udah gini Kita recall-recall dulu guys Sambil emot-emot Nah itu dia guys ya Auto meninggoy guys Musuhnya ya Ini ada irritail Kita retri Aduh retri Kita malah kena monster hutan ya Gisha Kampret sekali ya Jangan lermagang cuy Retri-nya gak diarahin Skill 1 Skill 2 Pukul-pukul palir Don gak bang Don Anjay Kelas Gisha Cosplay bapak Zama Co Ini Jin ya Jin ini hero bagus guys Kalau kalian udah bisa pakenya Sumpah cuy Ini bisa menggendong Gendong Karena apa bang Karena gue sering sekali digendong Bapak Zama menggunakan Jinnya ya Gisha Dan kalau kalian pake Jin ini Sekali dua kali Gue jamin nagi sih Asli guys Ini hero nagi guys ya Bikin kecanduan ya Aduh musuhnya kura-kura guys Yaudah lah ya Kita farming dulu Selaw santuy guys Kita ambil buff merah ya Oke buff merah sudah Terus kemana bang Kita ke buff biru ya Untuk item pertama Gue biasanya langsung beli Hunter Strike guys Kalau gak Hunter Strike Biasanya itu Bapak-bapak Jin Dia belinya Anu ya Si Hilbert guys Kalau musuhnya kayak Uranus Kayak gitu guys Dia beli si Hilbert Langsung ya Tapi karena damage ini Sepertinya Tidak terlalu butuh Di awal ya Jadi gue langsung beli Hunter Strike aja ya Abis Hunter Strike Nanti kita mungkin Bisa buat Hilbert guys Bang coba anu-anuin alpha Oke skill 1 Skill 2 Oke kita didorong Bapak Valir ya guys ya Menyebalkan sekali Nih Valirnya coy Nanti kita culik Apa ya Valir guys Kita coba tunggu ya Valirnya disini guys ya Ayo dong Valir Clear Minion Mid Kita culik guys Kita coba tunggu disini guys ya Karena Valirnya terlihat Itu di daerah atas ya Semoga aja lewat guys Tapi gak lewat-lewat Yaudah lah ya Kita ke atas aja langsung guys ya Bang coba culik Iritel dong bang Oke Skill 1 Skill 2 Langsung ulti aja guys Skill 2 sabar Nah ini skill 2 Pukul-pukul dikit Terus apa kita skill 1 guys ya Oke Killing menyebri Mantap sekali ya Kita berhasil membunuh Iritel ya Karena apa bang Karena aku adalah Yin ya guys ya Dan tidak akan pernah berubah Apapun yang terjadi Oke Halo alpha Kok alpha nya gak mau ulti gue guys ya Padahal gue udah skill 2 guys ya Malah dilewatin doang loh Bang itu ada Valir Coba anu-anuin Oke Valirnya udah skill 2 ya Kita skill 1 Retreat Skill 2 Wah pukul Nah itulah Ditendang cow Don Anjay mega Mengekill kita coy Disini gue pake sepatu yang lari cepat ya Kenapa bang Karena ada Valir ya guys ya Itu juga bisa menghilangkan Efek slow ya guys ya Di sepatu itu guys Jadi ini bagus banget ya Ada Iritel Ada Valir Itu bisa buat kita Terkena slow Jadi gue pake Sepatu yang itu guys Terus kita Sell out santuy Farming-farming dulu ya guys ya Nah itu udah Bang ada turtle Coba dong turtle Enggak Gue alergi turtle Gisya Alergi kurak-kurak Sik-sik-sik Kita coba buff ini aja ya Kita farming buff biru Terus kemana bang Sabar Kita akan menculik Waduh Itu hadirin-hadirotnya Turtle sendirian coy Sangatlah di luar Nailah ya Gisya Kita gaskin ya Skill 1 Skill 2 Pukul-pukul Nice banget Dapet Kurak-kuranya Kita pukulin Waduh Flicker dia Gisya Kamer sekali Ayo mau kemana Tenang aja Gisya Bang itu kabur Enggak Kita pake Perosotan Skill 1 Skill 2 Done Nah itu ya Wansa football ya Gisya Enak sekali Coy Asli Gisya Kita coba Ambil buffnya Alpha ya Kita ambil buffnya Musuh Gis Nice sekali ya Sepertinya dapat Oke Bang abis ambil buffnya Alpha Kemana bang Kita culik Alpha nya Gisya Kita culik Alpha nya Nah ini dia Kita ulti langsung saja Skill 2 Pukul-pukul Bentar Terus kita skill 1 Gis Dan gak bang Dan monster Mengekill ya Gisya Kabur Eh ini Ini kita kasih skill 1 lagi nih Gis Adirin adirinnya bisa mati nih Skill 2 Nice sekali Coy Double Mengekill Gisya Kita udah mengkill 7 ya Di menit 5 Gis Mantap jiwa ya Kita farming-farming Shallow santui lagi Gis Tunggu Apakah mereka mencoba membunuhku Aku kira ini hanya permainan Setelah farming-farming Kita dapat item Si Hilbert Gis Kita langsung beli saja ya Setelah itu Kita buat beli BOD ya Gisya Terus kita sabar Nunggu disini Kita ultinya Sekitar 3 detik lagi Kita bakal menculik Siapa saja Udah auto meninggal ini Gisya Kita skill 1 Skill 2 Kita ulti Skill 2 Pukul-pukul Skill 1 Done Nah Legend mendiri ya Gisya Ini kita bisa Anuan-anuan Aduh Nggak bisa Gis Aduh Manti dong Oh enggak Gis Masih aman Gisya Masih aman Gis Kita farming lagi Buff merah ya Jadi Kombo Yin apa bang Kombo-nya Skill 1 Skill 2 Ulti ya Gisya Terus kalau udah Bisa masuk ke Ultinya Kita bisa pakai Skill 2 dulu Atau skill 1 dulu Gis Tergantung Situasi musuh ya Gisya Dan hero yang kita lawan Gis Apakah hero-nya Mempunyai hero dust Hero-hero slide Hero-hero skill Skill kabur Dan lainnya Itu emang agak ribet Sini ya Gisya Kadang kita itu Kalau duitnya setara Atau duit kita tertinggal Gis Kita ulti itu bisa Nggak mati musuhnya Gis Banyak banget Yang perlu dipelajari Ketika kita Posisi goldnya Di bawah ya Kalau kayak gini kan Gold kita di atas ya Kita ulti siapa aja Udah auto meninggoy Gis Beda cerita Kalau kita Goldnya terbawa ya Kena press ya Gisya Ini kita coba culik ya Aduh Kepencet ulti Gis Kampret sekali lagi Gisya Harusnya nggak usah di ulti ya Itu ya Gisya Retailnya Yaudah lah ya Gisya Udah tanggung ya Jadi ulti kita Lumayan lama nih 30 detik ya Harusnya dipukul tadi Udah bisa meninggoy Coy Ini kita Push turret dulu Sabar Kita skill 2 Pukul-pukul Nice banget Legend mendiri Coy Kita push turret lagi Oke Udah ya Kita tb Kita tb turret Ajas Seorang Yin Meneb Turret teman-temannya Gelas sekali ya Kita farming lagi ya Tuh Gis Farmingnya udah cepet banget kan Gis Kalau udah jadi kayak gini ya Ini kan terhitung udah jadi ya Kita udah legend mendiri Nggak ada meninggoy Farmingan lancar Ini enak sekali Yin Gis Terus kemana bang Kita coba culik ya Yang ada ya Oke alpha Kita skill 2 Nah itu ya Kalau skill 2 nya miss kayak gini ya Ini bakalan nggak mati Gis Alpha nya Gis Kita kasih skill 1 Oke sekarang sekali dia Oke meninggoy di luar ring ya Dia nggak bisa meninggoy di dalam ring Karena skill 2 kita tadi miss ya Gis Memang kampre Terlalu terburu-buru ya Kalau seperti itu Gis Harusnya kita sabar ya Jangan langsung gercep skill 2 Asal pencet ya Gis Tapi nggak apa-apa ya Kita selau santui lagi ya Apakah Bapak Zama akan dapet Gis Cownya Gis Seret Nice banget coy Bapak Zama dapet di rot ya Gis Ya kelas Monster mengekill juga Dari halidnya Gis ya Musuhnya hanya dikasih Skill 2 disini ya Kita coba culik yang ada Kita culik palir Skill 2 pukul Nice sekali Skill 2 lagi Skill 1 Don nggak bang Don Maniac Gis ya Halidnya Gis Kelas sekali coy Tim kita mendapatkan Maniac Dan gamenya sudah terend Di menit 8 Gis ya Kelas sekali ya Aku adalah yin Memang nggak ada obat coy Main yin di depan Top 1 global Oke kita dapet MVP guys Mantap jiwa ya Gis ya Memang yin ini Hero-hero yang bisa MVP Banget ya Gis ya Hero yang susah dapet MVP Apa bang? Julian ya Julian itu susah sekali guys ya Buat dapet MVP guys Kampret ya Hero-nya geli guys ya Udah nggak sakit Nggak tau kenapa ya Oke ini dia adalah Breket terbaru ya Gis ya MCL kita ya Kita berhasil mengalahkan Garon X dan Melaju ke final Coy Kelas guys ya Kira-kira siapa ya Lawannya ya Kita langsung battle aja kali ya Kita langsung battle Nggak sekena Kita sabar Tunggu musuhnya Gis Nah ini dia Gis ya Kita sudah dapet musuh Dan musuhnya adalah Gojek Nih Boss Oke Ini adalah final MCL ya Squad 666 Melawan Gojek Nih Boss Gis ya Jadi gue bakal pakai Julian ya Karena sudah final guys ya Lumayan bahaya ya Apalagi banyak sekali Joki-jokian final MCL ya Joki-joki MCL itu banyak ya Termasuk di gue juga ada guys Buat kalian mau joki MCL Bisa klik linknya Ada di deskripsi guys ya Dan apa bang? Dan kita langsung saja Ke draft pick guys Nah Ini draft picknya ya Dan seperti biasa Draft pick langsung kita geser aja Ke line up guys Nah ini adalah line up team kita guys Ada siapa aja bang? Oke yang pertama ada Nova Rianti Ada Yin Ada Aldos Ada Franco Dan yang terakhir ada Bapak Julianto Gis ya Disini gue pakai Julian Di Gotland Dan untuk emblem Julian Gotland Kalian bisa pakai yang seperti ini guys ya Ini emblem yang gue pakai ya Di talent pertama Gue kasih Raptor guys Ada penetrationnya ya Terus yang kedua ada Discon Yang ketiga terakhir Ada Lethal Ignition guys Biar membakar-bakar ya Mantap sekali Aku di penjara Loh aku di penjara Oh iya kita melawan Bapak Julian sendiri ya Ternyata gis ya Melawan Bapak Teris lah Cuy Bapaknya Julian gis ya Dan Ganon katanya sih Bapak Teris lah ini Habis di penjara 10 tahun gis Terus ini udah lepas dari penjara Langsung kita lawan gis ya Menjadi Julianto Durhaka Anjas lah ya gis ya Aduh kampret lah Gapapa deh ya Durhaka dikit gak ngaruh Siksi Kalo di ML ya Kalo di Mobile Legends gis ya Kita lihat musuhnya gis ya Oke Sepertinya ini jago-jago Dari namanya coy Ada Jenny Kitty Oke Terus ada Opusung Masong Seng Ada Suzune Ada Yion Baikati Dan ada Lucifer Ini ada yang aneh gis Ada 2 orang yang gak ekspert gis Yaitu Klein dan Martis ya Ini perlu diwaspadai gis Musuhnya gak ekspert 2 orang Terus ben-benanya bagus ya Tadi draft picknya ya Dan ini bisa jadi Musuhnya adalah penjoki MCL gis Yang gak ekspert itu akun joki Yang ada afinitasnya adalah akun Ori gis ya Biasanya sih seperti itu gis Untuk lebih pastinya Kita langsung saja ke gamenya ya Julianto Gotland melawan Anuan-Anuan Let's go Welcome to MCL Final MCL Final ya gis ya Ini adalah final MCL ya Jadi apa bang Jadi kita mesti berhati-hati sekali coy Kita harus memenangkan pertandingan ini gis Dengan cara kita cek settingan Julianto dulu Oke Sudah benar ya settingannya seperti itu gis ya Terus kemana bang Kemana nih Kita lihat burung dulu ya Nah ini gis ya Burung Bang madep-depan dong Nanti gua like plus subscribe Oke madep-depan Kita kasih burung Tuh gis ya Oke last gis ya Bagus ya Burung Juliantonya gis ya Kita di Gotland melawan siapa ya Oh iya melawan Bapak Clint ya Jadi apa bang Jadi kita sabar dulu Kita last hit saja ya Last hit skill 1 Nah gitu ya Triknya gitu guys Kita gak usah mukul-mukulin ya Kita last hit saja gis Skill 1 Nah Pokoknya kita cari yang last hit-last hit aja ya Karena duitnya lebih banyak gis Last hit gis Halo Bapak Pranko Nah ada Bapak Pranko disitu ya Kayaknya dia mau skill 1 flicker nih Nice sekali ya gis ya Kita pukul-pukulin Waduh langsung flicker saja Dari Bapak Clintnya coy Kita gak bisa terlalu agresif ya Ketika main Julianto belum level 3 gis Jadi kita fokus dulu cari level 3 gis ya Nah kita udah baru level 2 ya Kurang dikit lagi XP nya gis Kita level 3 gis Kita ambil ini kali ya Mimipri Eh Mimipri Kelomang ya Waduh ada Valen coy Cabut aja gak sih Gak usah deh gis ya Ada Valentina ya Rotasi langsung ke arah Gotland gis Kampret sekali dia gis ya Belum level 3 Sabar dulu ya Kalau udah level 3 Gimana bang Kita pasti bisa membunuh seseorang gis ya Serius bang Serius ya Sabar ya Kita cari level 3 Nah level 3 gis ya Nah itu Florian 3-2-1 Auto meninggoy gis First blood kita flicker aja ya Anjay lah ada Bapak Martis coy Sebelumnya dateng ya Ibu-ibu Valen ya Sekarang dateng Bapak-bapak Martis gis ya Emang Gotland ini sering dirusu ya Oke mantap sekali gis ya Kita bisa melakukan Ngumpet rumput disini gis Kalau cleannya dateng Kita coba anu-anuin ya Nah ini di cleannya 2-3 Anjay diikat gis Sekalian tuh Waduh gak kena Yaudah kalau gak kena gitu Kita bisa langsung clear minion saja gis Tapi hati-hati ya Barangkali kena hitnya Anu ya Hitnya clean itu lumayan sakit gis Kita kasih serigal aja ya Clear minion jarak jauh Nah clear minion jarak jauh bisa pakai kombo skill 1 ya Kombo yang berairan dengan skill 1 gis Kombo serigala Terus kita coba tunggu disini Barangkali cleannya lewat gis Tapi gak lewat-lewat ya si Anjay itu gis ya Jadi kita pindah rumput Dan dia gak mau nge-show Martisnya dapet kura-kura ya gis ya Ini kayaknya penjoki coy Soalnya Martis dari rotasinya tadi di awal ya Valentina Martis itu Kelihatan sekali gis Mainnya hebat sekali ya gis ya Dan dia gak expert loh gis Martisnya gis Tapi bisa seperti itu coy Kayaknya sih akun anuan-anuan ya Kelihatan dari pergerakannya gis Ini namanya teknik apa bang Pancingan ya Kita pancing turtle ya Padahal gue tau ada clean disitu tuh gis Masuk aja pasti ada clean Nah ada clean ya gis ya We dapet coy Kelas perangkuk Waduh tapi perangkuknya belum level 4 ya gis ya Sayang sekali ya Yaudah lah kita kelomang dulu gis Kita dapetin kelomang Nice Itu kalau perangkuknya level 4 Mantap ya Bisa meninggoy itu gis Bapak cleannya ya Tuh gis Martisnya double menge-kill coy Masa ia gak expert mainnya kayak gitu ya gis ya Anjay sekali coy Kita coba tunggu disini ya Nanti kita coba anu-anuin Florinnya 2, 3 Florinnya kena skill 1 Don gak bang Don Oke mantap sekali Digebuk ya Apa belum gebuk ya itu Frankonya Kayaknya sih belum coy Loh tuh kan baru gebuk guys Gebuk Franko ya Eh gebuk Franko Gebuk Martis ya Tapi kita gak bisa backup ya Karena Martis terlalu tebal guys Dan ini kita udah di posisi yang sangat enak sekali Buat solo kill marksman gis Posisi ini biasanya MM musuh gak tau Kalau kita disini gis ya Jadi apa bang Jadi kita 3 2 1 Done gak bang Done Oke Killing menyeprimen solo kill sebuah marksman ya gis ya Mantap sekali ya Rumput itu ya Kalian perlu dicatat ya Kalau kalian dapet rumput itu Itu rumput yang sangat mahal gis Soalnya kebanyakan MM biasanya lewatnya situ ya gis ya Terus sabar lagi kita clear minion ini Pakai kombo lang Nah udah clear minion Terus kemana bang Kemana niche Anjir kita gak sama jongsong ya Kita tunggu di rumput sini Stop Nah Semoga aja cleannya gak sadar Oke Ternyata di ulti clean gis Aduh dia mengetahui gis ya Keren keren ya Keren ya bang Cleannya mengetahui gis Insting dia sudah kuat sepertinya gis ya Jadi apa bang Jadi kita Waduh Balik aja gis Balik aja gis Darah kita sekarat ya Kita pulang aja ya Eh apa gak usah pulang ya Ulti jongsong Eh ultinya Franco ada sih gis Gak usah pulang deh ya Kita juga masih ada flicker gis Kita tunggu dari rumput sini ya Semoga aja dapet sih Tarik aja ya Franco pede Tarik di rumput depan Ada orang sih kayaknya Tarik 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 Wah dia maju gis Kelihatan minion Waduh Di skill 2 clean ya gis Ya kampret sekali cu Kita clear minion kali ya Mortisnya dapet turtle Oke Frankonya dapet valen Kita kasih burung Nice sekali gis ya Valentino nya meninggoy gis Eh ini kok bapak kita Sampai disini ya Bapak teris lah Kita sampai ke atas loh gis Buset exp loh dia gis Mainnya sampai atas coy Emang ini kayaknya pada anu ya Pada suka sama kita ya Kita diganking terus menerus ya Tapi tenang aja gis ya Karena kita juga dijaga oleh Bapak Franko coy Terus kemana bang Nah daripada gak ngapa-ngapain Kita ambil kelomang ini ya Kalau kita sebagai godlane Gak apa-apa ya Kita ambil kelomang ini gis ya Apalagi udah menit segini ya Kecuali di awal-awal Ketika Yi nya rotasi ke kita Itu kita kasih ke jungler kita ya gis ya Kalau udah menit-menit segini Kita ambilin terus aja gis Godlane-godlannya ya Anu-anu nya apa Kelomangnya ya gis ya Terus kita sabar lagi Merumput-merumput ya Tunggu sebentar ya Ini musuhnya di dalam Ture terus coy Gak berani maju dia gis Kalian harus lihat tuh Franko nya dia udah disitu ya Kalian harus sering-sering Geser map ke Franko ya Barangkali dia dapet soalnya gis ya Kita sabar Clear minat ini Biar apa? Biar cleannya maju gis Ayo dong clean maju dong Ah itu dia gis Cleannya maju Ultis ready Ditarik Franko Kita 2-3-1 Down Mega mengekill coy Terus ada Martis Gimana pliker Oke Pliker juga Franko nya gis Martis nya gak dapet coy Mantap jiwa lah ya Untuk masih ada flicker semua gis Itu tadi Kalau gue gak ada flicker ya Di ultimatis meninggoy ya Franko nya juga pasti meninggoy coy Mantap sekali ya Kita clear minat Selaw Santu Nah ini dia Bapak Yin kita datang ya Jadi apa bang Cil Jadi kita langsung Push aja Ture terus ini Minat ini Minat ini langsung kita clear Langsung kita push Ture terus nya gis Karena ada backup Dari Bapak Yin ya Itu Bapak Yin nya perang coy Sama Bapak Terus lagi Nah sekali ditarik ya Eh Yin nya masukin siapa ya 3 2 1 Komboin Bapak Teruslah Oke langsung peliker ya Teruslah nya gis Yin nya terseuzun oleh Martis ya gis Ini Martis nya sangatlah jago coy Oke 3 1 2 Serepet Pukul-pukul Eh 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 AIM nya gis Ya 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 Waduh coy Ngebug gis ya AIM nya ya Buat kalian yang pake hero lock Sering gak kayak gitu gis Tadi gue mau pukul Martis ya Tapi kenanya Valentina gis Akhirnya gue non aktifin aja ya Hero lock nya ya Kayaknya sih karena Terjadi Karena ano ya Tangan gue terlalu gede gis ya Jadi mau mencet basic attack aja Kenanya hero lock ya Kampret sekali ya Itu harusnya bisa meninggoy itu gis ya Martis nya gis Kampret lah ya Udah ya gak apa-apa ya Kita jalan lagi ya Jalan kaki kemana nih Ke lord gis ya Ke lord ya Di lord terjadi war ya Dan lord nya dapet musuh Oke mantap sekali ya Jadi apa bang Jadi kita 3-1 Duanya sabar Oke franko nya dapet terisla Kita kasih elang 3-1-4-2 elang Don Mantap sekali ya Martis nya triple kill Dan martis nya maniac gis Martis nya maniac ya Martis gak expert Bisa maniac coy Kita liat ya Bapak iin kita gis Set Oke menculik seorang green ya Ayu yin Ayu yin Ayu yin Pukul dia nice banget ya Dapet green Oke pukul lagi Oke double mengekill Triple mengekill coy Maniac Tapi sayang sekali Gak maniac ya Karena valennya flicker gis Keren ya Jungler musuh keren Jungler kita juga keren gis ya Emang jungler itu keren Damage nya besar biasanya gis ya Soalnya makan buff dan lain-lain ya kan Terus kemana bang kita Bisa melakukan tindakan Apa ya Oh gua tau gis Kalo kayak gini kondisinya Kalian liat di map Aldos nya di bawah Jadi apa bang Jadi kita bakal Meng cover aldos Di area sini gis Gua yakin Entah terisla Atau valen dia Bakal lewat sini ya gis ya Tuh kan nih gis 3 2 1 Valen nya Don Nah gitu ya Itu yang disebut dengan Makro ya gis ya Aldos nya di bawah Jadi kita ngempet disitu ya Itu biasanya Aldos nya mau dimakan Soalnya gis Terus kemana bang kita Bisa dapetin mid Gak sini gis ya Ya halo ayang Oh iya ayang kita disini Pake anu ya Pake no varianti ya gis ya Kita coba dapetin Turet mid ini yuk Semoga aja dapet ya Focus Turet dulu ya Focus Turet Focus Turet Focus Turet Nice Bang Coba anu-anuin Martis nya dong 2 1 Kita kasih gadget Sintamla yang terbang Biarin dipukul Teman-teman kita gis Waduh ngamuk dia gis Martis nya ngamuk gis Anjay kita ditusu gis ya Untung aja Frankonya Gak ikutan meninggoy gis Sumpah ya Ini martis nya jago ya gis ya Keren sekali ya martis nya Oke gis ya Lord nya sudah respawn Di menit 11.37 ya Karena ini tanggung banget Lord menit 12 Jadi kita ketik 12 gis ya Biar apa bang Biar teman-teman kita Ready semuanya ya Untuk ada lord Di menit 12 Hati-hati Dan supaya kita Tidak meninggoy ya Biar lebih hati-hati gis Dan kita langsung Gaskan aja Ketika lord nya Udah 12 ya gis ya Karena ini Bentar lagi 12 Nah sudah 12 Lord diperkuat Langsung kita lord saja ya gis ya Oke mantap sekali Lord nya sudah Di tangan kita Terus gimana bang Sabar ya gis ya Kita sabar Tunggu lord nya dateng Lord nya jalan di bawah Jadi apa bang Jadi kita coba Pusturet di bagian atas gis Aduh tapi ada Valen ya Tidak bisa gis ya Oh my god Ginnya Waduh Ginnya terseuzun gis ya Kita bunuh Terisla Nice sekali ya Terislanya meninggo ya Bapak kita gis ya Sabar lagi nih Kita 3 1 2 Dan gak bang bunuh Marti sabar gis Ini tebal sekali dia ya Buset gak mati Kita flickerin Pukul-pukul 1 3 2 Dan gak bang bunuh 2 orang Nice Dabal mengkill Jadi es batu Terus kita 3 1 2 Anjas Berhasil memenangkan Final MCL ya gis ya Ini gue yakin sih 90% ini musuhnya adalah Penjoki ya gis ya Karena apa bang Karena bisa kalian lihat sendiri ya Gameplay nya Gameplay martis yang gak expert Itu sangatlah OP sekali Aneh sekali gis ya Tapi tetap tenang selau ya Yang penting kita Bisa memenangkan Final MCL gis ya Kelas ya Squad 6-6-6 ya Dari awal ya Kita melawan Squad Bismillah Squad Garon X Akhirnya kita bisa menang ya Seterakhir lawan Squad Gojek Nibos Mantap jiwa ya Oh iya Kalau MCL kita disuruh mili ini ya Sab chip-chub Kembang kuncup Nah ini kita dapet Lunox ya gis ya Skin trial cut Epic lunox Oke lah Mantap lah ya Oke gis ya Kira-kira seperti itu ya Gameplay 3 hero mentachiki Bermain di MCL ya Terima kasih banyak ya Yang sudah menonton gis ya Yang menonton sampai akhir ya Love you pull gis Semoga kalian win streak 100 juta ya gis ya Kelas ya Jadi apa bang Jadi sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax